Disiplin mengikuti dan menjalankan berbagai imbauan pemerintah serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat menjadi salah satu kunci sukses menekan penyebaran COVID-19 Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 Aceh di HRTI Dewati di hadapan masyarakat kurang mampu terdampak COVID-19 di Aula Rumah Dinas, Bupati, Naganraya selasa 19 Mei 2020 Usai mensosialisasikan upaya pencegahan COVID-19 di HRTI juga menyerahkan bantuan pangan kepada para warga kurang mampu terdampak COVID-19 tersebut Dari Aula Rumah Dinas, Bupati, Naganraya di HRTI bertolak ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda untuk menyerahkan bantuan alat pelindung diri atau APD kepada petugas medis berupa seribu helai masker medis lima puluh helai baju hazmat dan alat rapid test Kedatangan di HRTI disambut oleh Kepala Bidang Keperawatan RSUD Sultan Iskandar Muda, Budian Berma di HRTI juga mengimbau pihak Rumah Sakit turut mensosialisasikan upaya pencegahan COVID-19 di Naganraya Usai menyerahkan APD di RSUD SIM, di HRTI didampingi Ketua TPPK Kanaganraya Marwati Ibnu Ali bertolak ke Rumah Nur Aliyah di Dusun Muhajirin, Gampung Ujung Fatihah, Kecamatan Kuala Baru untuk menyerahkan bingkisan pangan Hal yang sama dilakukan dia saat berkunjung ke kediaman Amiruddin di Dusun Amanah, Gampung Ujung Fatihah, Kecamatan Kuala Selanjutnya, di HRTI juga bertolak ke kediaman Abdullah Ben di Gampung Belangbaru, Dusun Aman, Kecamatan Kuala serta ke kediaman Cud Nurmala di Gampung Ujung Sikuneng, Kecamatan Kuala untuk menyerahkan bingkisan pangan Dari Naganraya, di HRTI bertolak ke Masjid Almawaddah di Gampung Payah Penanga Aceh Barat untuk mensosialisasikan upaya pencegahan COVID-19 kepada masyarakat serta menyerahkan paket bahan pangan, hasil donasi pejabat eselon 3 dan 4 di seluruh satuan kerja perangkat Aceh Dalam kesempatan tersebut, di HRTI juga menyerahkan santunan kepada 100 anak yatim Dari Masjid Almawaddah, di HRTI bertolak ke kediaman Cud Putri di Gampung Ranto Panjang untuk menyerahkan bingkisan pangan dan santunan Di rumah tersebut, Cud Putri tinggal bersama 2 orang anaknya yang telah yatim Selanjutnya, rombongan bergerak ke Gampung Langgun untuk menyerahkan bingkisan pangan kepada Fajri pria sebatang kara yang kesehariannya bekerja sebagai buruh bongkar muat Kunjungan kerja di HRTI selaku Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 Aceh di wilayah Barat Selatan Aceh berakhir di RSUD Cud Nyakdin untuk menyerahkan APD berupa 1000 helai masker medis, 50 helai baju hasmat, dan ala repites di HRTI disambut langsung Direktur RSUD Cud Nyakdin Muhammad Furkansyah dan sejumlah staff di HRTI kembali mengingatkan pentingnya keterlibatan aparatur kesehatan dalam mesosialisasikan penjagaan COVID-19 terutama disiplin menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah selamat menikmati